Intro Soho seperti ini, ini adalah konsep pertama ya Pertama kali di Surabaya Dan juga memang benar-benar langka sih ya Iya Halo selamat pagi sahabat TV, welcome back to DB Team Studio Bersama saya Januardhan Dan saya Yolanda Nah pada kesempatan kali ini kita akan mereview sebuah hunian yang konsepnya berbeda ya Pak Januardhan Betul sekali Ibu Yolanda, jadi memang kali ini kita hunian Selain bisa kita gunakan untuk tempat tinggal Tapi kita bisa mendapatkan passive income ini Oh iya betul sekali, jadi bisa digunakan sebagai tempat tinggal maupun tempat usaha Betul sekali Penasaran seperti apa? Langsung saja yuk kita review kawasan berumahnya Oke let's go Soho Harvest One merupakan bagian dari Grand Harvest Yang dikembangkan di atas lahan sebesar 23 hektare Dan lokasinya sangat strategis di Kebraun, Surabaya Barat Soho Harvest One merupakan diamond investment Dengan konsep real Soho, small office, home office Dengan akses jalan utama yang menghubungkan jalan Kebraun 5 ke Kebraun 2 Diamond investment di Harvest One ditunjukkan juga dengan adanya potensi lokasi Yang merupakan faktor utama yang menjadikan Grand Harvest sebagai portfolio investasi yang menjanjikan Nilai investasi kawasan ini akan melonjak tajam dengan adanya pelebaran akses masuk dari Wiyung Ditambah dengan jarak tempuh hanya 5 menit dari Tol Sumo 10 menit dari Pintu Tol Gunung Sari 10 menit dari Pusat Industri Sepanjang 15 menit dari PTC Supermall Dan 20 menit ke Pusat Kota melewati akses tol Selain itu, Harvest One juga dilengkapi dengan fasilitas Yang terdapat di bagian depan dari Soho ini sendiri Nah, sahabat Ibi, hari ini kita akan mereview satu hunian Nah, tapi kalau kita lihat kan tampaknya mungkin seperti ruko Nah, yang membedakan apa ini, Bu Yolanda? Ya, sahabat Ibi, ini yang dinamakan Soho, Pak Januar Jadi, konsepnya rumah tinggal bisa dan sebagai tempat usaha juga bisa Nah, oke, yang membedakan antara ruko dan Soho sendiri itu apa, Bu? Nah, biasanya ruko itu kan aksesnya itu gabung, Pak Jadi dari lantai 1 dan lantai 2-nya itu gabung aksesnya Nah, yang di Harvest One ini berbeda Gitu, bisa kita lihat sih Jadi, sahabat Ibi, sebelum kita masuk, kita di sini menemukan sebuah pintu akses masuk ya, Pak Januar Dua pintu akses ini, Bu? Ya, jadi untuk masuk ke dalam Soho bisa diakses lewat dua pintu Dan untuk di pintu yang ke lantai 2, kita ada dua alternatif pilihan ya, Pak Januar Bisa dibuka dari depan dan bisa dibuka dari dalam, samping pintunya gitu Nah, konsep seperti inilah yang baru pertama di Surabaya ya, Bu Yolanda Ya, kita sebelumnya mereview, belum menemukan konsep yang seperti ini ya, Pak Januar Betul sekali Nah, sahabat Ibi, jadi lantai 1 ini bisa sahabat Ibi sewakan ataupun sahabat Ibi gunakan untuk bisnis Kemudian juga mungkin dibuat kantor ya, Bu Yolanda ya Kantor ataupun disewakan ke minimart-minimart boleh Kemudian ataupun dibuat cafe juga boleh Ya, dan itulah yang kita sebut sebagai passive income itu tadi ya, Pak Januar ya Nah, jadi tidak usah berlama-lama lagi, yuk kita intip lantai 1-nya dulu sahabat Ibi Yang kita sebut sebagai tempat untuk kita berbisnis ya Ya, sahabat Ibi, saat ini kita sedang berada di lantai 1 dari Soho Harvest One Nah, gimana, Bu, tentang lantai 1-nya ini, Bu? Nah, lantai 1 ini bisa didesain sih, Pak Januar, sebagai tempat untuk menerima tamu mungkin ya Ya, kalau kita lihat ini memang di sengaja dibuat cekat, ini memang untuk tempat untuk menerima tamu ya Ya, dan bisa juga bagi sahabat Ibi, kita bisa meletakkan pantry di sebelah sisi sini ya, Pak Januar ya Nah, setelah itu kalau kita mundur ke sini, nah ini kita masuk ke ruangan utamanya sendiri dari lantai 1 ini Jadi mungkin sahabat Ibi bisa gunakan untuk kantor pribadi, ataupun ini mau dirombak semuanya juga boleh Dan digunakan untuk kafe atau disewakan untuk minimart lagi ya Iya Juga enaknya, Soho Harvest One ini juga kamar mandinya sudah ada sendiri dari lantai 1, lantai 2, dan lantai 3 Jadi, enggak perlu bingung gitu, Bu? Iya, setiap lantai sudah ada kamar mandinya juga ya Betul, dan juga di belakang ini kita masih punya 1 taman yang cukup luas ya, Bu ya Jadi, selain untuk intensitas cahaya, juga untuk supaya udaranya juga bisa circulate, Bu ya Iya, betul, jadi tidak full sampai belakang, kita sediakan lahan di belakang ya Dan untuk di Soho ini sendiri, ada beberapa tipe ya, Pak Januwa? Betul sekali, ada yang 2 lantai, dan ada yang 3 lantai, tapi semuanya lebar 5, Bu Nah, lebar 5 hanya di panjangnya saja ya Perbedaannya Dan kita ada di panjang Soho-nya di kisaran 11 sampai 14 meter Betul sekali Oke, nah sahabat IP, jadi sekian untuk lantai 1 Nah, sahabat IP sudah pasti enggak sabar kan untuk lihat lantai 2 dan lantai 3 Yang akan kita gunakan sebagai tempat tinggalnya, yaitu Bu ya lantai Oke, yuk tanpa berlama-lama, ikuti kita ya Nah, oke Bu Yolanda, sekarang kita sudah berada di lantai 2 ini Jadi yang kita sebut sebagai tempat tinggalnya nih, Bu Iya, sangat humi sekali sih, Pak Januar Nah, kita kan bisa lihat di sini ya Ada penataan interior yang memang sangat nyaman, Pak Januar Betul sekali Bisa sahabat IP lihat ya, jadi sebelum kita masuk ke area kitchen set dan lain-lain ini Kita di sini masih punya satu kamar mandi yang dilengkapi dengan shower Kemudian ada closet-nya juga, dan wastervel-nya sendiri diletakkan di luar Setelah itu kita berada di sebelah sini, kita punya satu kitchen set yang bentuknya L ini Menimbulkan dunia ini jadi luas Iya Nah, bisa dilihat ya, jadi ada tempat cuci piringnya Kemudian ini juga dapat untuk kompor elektrik, dan juga banyak lemari-lemari penyimpanan minimalis tapi enggak bosen ya, Bu ya Iya, warna-warnanya pun yang dipilih juga natural sih Jadi, selain dari kitchen set, kita bisa menemukan sebuah meja makan ya di sini Betul sekali Lengkap dengan sofanya Jadi benar-benar kompak ya, Bu ya Iya, benar Kompak tapi enggak terkesan sempit ini bahkan Iya, dengan lebar lima ya Pak Januar ya Tapi fungsi setiap ruangan ada di Soho ini Betul sekali, nah kita masih punya satu ruangan di sebelah sana Bu, yuk kita lihat ya Nah, oke sahabat TV, jadi di ruangan ini kalau di show unit ini kan memang digunakan untuk ruang ketemu dengan klien Nah, tapi sahabat TV sendiri bisa memanfaatkan ruangan ini mungkin untuk mini cinema gitu, Bu ya mungkin ya Boleh, bisa juga Selain itu juga ini Pak Januar, kita melihat juga ada full jendela ya Intensitas cahaya yang masuk juga bisa maksimal Betul sekali, karena kendalanya sebenarnya kalau kita tinggal di area seperti Ruko ataupun Soho itu Karena bangunannya yang full, itu membuat intensitas cahayanya kurang, Bu Sahabat TV sudah pasti enggak sabarkan untuk melihat kamarnya sendiri kan Nah, yuk kita lihat ya di lantai ketiga ya Nah, ini dia Bu Yulanda, jadi kita sudah berada di lantai ketiga Di mana lantai ini isinya hanya untuk kamar sendiri Nah, enggak lupa lagi, di sebelah sini kita punya satu kamar mandi, dilengkapi dengan shower, kemudian ada satu closet dan juga ada wastafel dalam, Bu Yulanda Yuk kita bergeser ke sebelah sini, Bu Yulanda Ini saat kita menuju ke area kamar, ini masih ada space ruang yang cukup lega ya Pak? Betul sekali Nah, ini juga ada sebuah ruangan kosong sahabat TV, mungkin bisa dijadikan sebagai kamar kedua juga bisa ya Betul sekali Atau tempat untuk bersantai juga bisa, disesuaikan saja tergantung kebutuhan dari penghuninya Betul sekali, nah yuk kita sekarang ke kamar utamanya nih Bu Wow Untuk master bedroomnya sangat nyaman sih Pak Januar Sangat nyaman ya Bu ya Ya, ditambah dengan pemilihan interior, warnanya juga cantik ya kan Dan juga di sini penataannya juga fungsional sekali Betul sekali, Bu Karena sahabat TV selain dari ada bed di sini juga masih tersedia ruangan Bisa kita lihat ada walk-in closet di sebelah sini sahabat TV Dan juga di samping sini juga ada meja rias Bisa digunakan untuk berdandan Lalu dari sisi sebelah sini ya Pak Januar Betul Ada sebuah kasur Ya, sebuah kasur dengan ukuran kurang lebih sekitar 160 cm Kemudian di sebelah kiri kanannya kita masih punya nakas Bu Mari untuk penyimpanan ya kan Kemudian juga ada sedikit dekorasi di bagian tembok Kemudian ada lightingnya juga Yang enak itu sebenarnya kayak gini Bu Kamar itu kita punya satu jendela yang sangat tinggi Yang membuat kayak view-nya itu benar-benar luas Bu Iya, jadi saat kita mungkin saat di dalam kamar Lagi bosan bisa buka jendela Melihat pemandangan dari lantai tiga ini ya Betul sekali Apalagi nanti yang di Soho Harvest One ini Semua unit langsung hadapnya itu ke arah fasilitas umum Nah, fasilitas umumnya sendiri pun ada terdiri dari beberapa macam ya Bu Yolanda ya Ya, seperti ada family park nanti di depan Soho Persis ya Pak Januar Ya, betul sekali Selain itu juga Ada fountain, kemudian ada amphitheater kalau nggak salah juga Iya, dan juga ada lapangan basketnya Pak Januar Nah, sangat spesial sekali sih sahabat IPI Jadi kita konsepnya tidak hanya sekedar hundingan Usaha juga termasuk fasilitas yang di depannya Soho Betul sekali Oke, jadi Bu Yolanda bagaimana Bu untuk kesimpulannya dari Soho Harvest One ini Bu? Nah, Soho ini sangat spesial sih Pak Januar Jadi sangat nyaman juga sebagai unian, sebagai tempat usaha Itu sangat cocok sekali Sesuai dengan jargonnya ya Family and business in one harmony ya Betul sekali Dan juga sahabat IPI memang untuk konsep Soho seperti ini Ini adalah konsep pertama ya Pertama kali di Surabaya Pertama kali di Surabaya dan juga memang benar-benar langka sih ya Iya Jadi tadi lantai satu mungkin untuk bisnis Bisa Kemudian lantai dua itu untuk keluarga ya berarti ya Untuk kumpulnya keluarga Kemudian yang ketiga untuk kita Tempat untuk beristirahat Tempat untuk beristirahat Betul Sahabat IPI, kalau memang sahabat IPI ingin memiliki unian seperti ini Bisa kontak deskripsi di bawah Dan juga untuk harganya sendiri ini Dimulai dari cicilan 8 jutaan ya Bu ya 8 jutaan per bulan Selain itu Pak Januar juga ada spesial bonus bagi sahabat IPI Nah, bonusnya apa Bu itu? Nah, seperti cashback, kita ada cashback puluhan juta rupiah Pak Januar Double ya Bu ya Iya Berarti Kau nggak salah sekitar 60 plus 75 ya Betul Kemudian ada apa lagi Bu ini? Dan selain itu juga untuk BPHTB kita sudah free biaya Oh, BPHTB juga free ya? Nah, BPHTB sendiri lumayan loh Bu Lumayan 5% sendiri 5% dari harga unitnya sendiri ya Pak Januar Jadi sangat-sangat istimewa sih Jadi tadi sudah konsepnya langka Pertama banyak bonus lagi Bu ya Iya Oke Jadi sekian sahabat IPI untuk review Soho Harvest One Jangan lupa untuk like, komen, dan share video ini ke teman-teman kalian Apabila memang teman-teman kalian membutuhkan informasi mengenai properti Dan yang terpenting jangan lupa subscribe DB Team Studio Channel Oke Saya Yanuar dan rekan saya Yolanda DB Reset Indonesia Deliver the best property for you Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax